Nama pembawa acara Deddy Kobezer belum lama ini menjadi perbincangan publik usai berkomentar terkait video santri viral. Dalam komentar itu Deddy Kobezer mengira bahwa para santri terganggu oleh musik. Atas komentarnya itu Deddy Kobezer langsung meminta maaf. Deddy Kobezer merasa bahwa komentarnya tersebut mesti diklarifikasi lantaran menuai banyak kecaman. Lewat klarifikasi itu, bapak satu anak ini mengaku bodoh dan tidak memperhatikan baik-baik terkait video tersebut. Padahal dalam video itu para santri sedang menghafal Al-Quran. Menurut Deddy Kobezer tindakannya berkomentar tanpa melihat situasi adalah fatal. Deddy Kobezer mengatakan sebagai manusia tak luput dari kesalahan dan tidak akan bisa menjadi orang yang sempurna. Pembuah acara berusia 44 tahun itu mengakui mesti mempelajari lebih baik lagi soal agama dan manusia. Sebelumnya, Deddy Kobezer berkomentar terkait video yang diunggah staf khusus Presiden Republik Indonesia, Dias Hendro Priyono. Dias Hendro Priyono mengunggah video santri yang menutup tolinga saat mendengar musik ketika antri vaksin. Kemudian, Deddy Kobezer memberikan komentar sindiran iwal video tersebut. Deddy lantas menjelaskan bahwa komentar soal AirPod ditulis olehnya karena mengira para santri terganggu oleh musik. Terima kasih telah menonton!